Persib Bandung mencatat kemenangan yang mengagumkan dalam pertandingan pekan ke-14 Liga 1 musim 2023 per 2024 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada hari Minggu 1 Oktober 2023. Persib berhasil meraih kemenangan Gemilang dengan skor 5-0 melawan Persita dalam pertandingan yang disaksikan oleh lebih dari 7.000 supporter setiabobotoh. Kelima gol kemenangan Persib dicetak oleh David Da Silva yang mencatatkan hat-trick dengan 3 gol, serta Edo Febriansah dan Fred Sebutuan yang juga turut mencetak gol. Berikut beberapa fakta menarik yang terjadi dalam kemenangan besar Persib atas Persita di GBLA 1. Kemenangan telak 5-0 ini merupakan skor terbesar yang diraih oleh Persib Bandung dalam musim Liga 1 2023-2024 hingga pekan ke-14. 2. David Da Silva mencetak hat-trick pertamanya sejak bergabung dengan Persib pada bulan Desember 2021, menambahkan prestasinya bersama tim ini. 3. Gol pertama yang dicetak oleh David Da Silva ke gawang Persita pada menit ke-9 adalah gol tercepat yang dibukukan oleh Persib dalam musim Liga 1 ini. Sebelumnya, catatan gol tercepat dipegang oleh Ciro Alves saat bermain melawan Arema Football Club pada menit ke-10. 4. Dengan 5 gol dalam pertandingan ini, Persib Bandung menjadi salah satu tim paling produktif dalam Liga 1 musim ini. Menyamai jumlah gol yang dicetak oleh Madura United dengan total 26 gol hingga pekan ke-14. 5. Meskipun berhasil meraih kemenangan besar, Persib sebenarnya kalah dalam penguasaan bola dengan hanya menguasai 38% bola dibandingkan dengan Persita Tangerang yang menguasai 62%. Data dari laman LIB menunjukkan bahwa Persita juga lebih unggul dalam hal produksi umpan. Dengan 540 umpan yang berhasil dari total 453 upaya. Sementara Persib mencetak 357 umpan dengan 286 diantaranya sukses. 6. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengakui bahwa banyak faktor yang berkontribusi pada peningkatan performa tim termasuk peran Goran Paulic. Hodak menyebut, kita tidak pernah tahu mungkin karena Goran masuk dan dia banyak berlatih dengan striker. Karena dia sebelumnya merupakan penyerang dan banyak mencetak gol. Tapi itu mungkin ya, demikian ujar pelatih asal Kroasia tersebut dalam konferensi Pers pasca pertandingan.